Nilai tukar petani atau NTP di Kalimantan Timur dalam 3 bulan terakhir terus menunjukkan gejala penurunan. Di antaranya penurunan NTP terjadi pada tanaman pangan rakyat sebesar 0,11 persen dan perkebunan rakyat sebesar 1,99 persen. Hasilnya Kalimantan Timur tidak pernah mencapai angka nilai tukar petani. Hingga 100 di tahun ini, meski hingga Oktober 2017 lalu sebesar 96,75. Di antaranya, di mana NTP terendah pada tahun ini terjadi pada Mei 2017, yang berangsur-angsur turun dari 98,99 pada Februari 2017. Mengakalinya ekonom Indonesia, Afi Liani memandang pemerintah provinsi Kaltim perlu melakukan kerjasama pangan dengan provinsi-provinsi lainnya. Sehingga keseimbangan antara tingkat konsumsi pangan dan produksi pertanian terjaga serta terdorong petani lebih produktif. Karena di tahun 2018 sendiri kan perubahan ada program. Dan kebutuhannya akhirnya masyarakat menjadi bukan 15 kilo per KK atau per KPM. Kebutuhannya 10 kilo.